Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Ruzdha Mawang Pada sempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial yang singkat Cara membuat LPG bulan Desember 2022 di Sakti Langsung saja coba kita praktikan dan bahas caranya teman-teman Secara teknis atau dasar sama saja dengan pembuatan LPG bulan-bulan sebelumnya Namun karena ini akhir tahun anggaran Maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan Sebelum membuat LPG Desember 2022 ini Pertama tentunya kita cetak pengenengkungan Bandara pengeluaran per 31 Desember 2022 Pastikan saldunya sudah 0 Nanti silahkan dicik pengenengkungannya Dicitak apakah saldunya sudah 0 Jika masih ada saldo silahkan telusuri saldo apa itu Untuk diselesaikan teman-teman Itu yang pertama Yang kedua sudah mencatat SP2D, TUP atau PINIHIL ini jika ada Silahkan catat terlebih dahulu Langkahnya catat SP2D otomatis Baru lanjut catat ke pemindahan cash bank bandara pengeluaran Sini teman-teman Pertama seperti biasa Pembayaran untuk mencatat SP2D Catat atau upload Mencatat upload SP2D Silahkan nanti dipilih teman-teman untuk SP2D nya Klik catat SP2D otomatis disini Setelah itu baru ke menu bandara Pemindahan cash Kas bank bandara pengeluaran Jadi yang dicatat disini teman-teman Cuma kas bank bandara pengeluaran nya saja Untuk kas tunai bandara tidak perlu lagi dicatat Cara mencatatnya sama saja teman-teman Tinggal klik rekam bagian bawah Namun yang perlu diperhatikan Nanti disini Jenis kategori cash nya teman-teman Misal nanti UPI Atau di UPI Nihil Silahkan disesuaikan nanti Misal di UPI silahkan pilih itu UPI Misal di UPI KP Silahkan pilih di UPI KP Misal di UPI KP Silahkan pilih UPI KP teman-teman Silahkan sesuaikan saja dengan kategori cash nya Yang lainnya Cangka pengisiannya sama Tinggal klik simpan Seperti ini Contoh pengisiannya yang sudah kami isikan teman-teman Ini kita batas saja Nanti silahkan disesuaikan untuk pengisiannya Oke itu masalah Mencatat SP2 di UPI atau UPI Nihil Yang kedua disini teman-teman Sudah mencatat Setorangan sisa UPI atau TUP Ini jika ada juga Ini sudah kami sampaikan pada video kami sebelumnya Silahkan lihat video kami sebelumnya Masalah setorangan sisa UPI atau TUP Ini jika ada teman-teman Pengembalian sisa UPI Yang kedua Yang keempat Mohon maaf teman-teman Yang keempat Pastikan satu kas bank dan tunai bendera pengeluaran sudah nol Caranya Cik di pemindahan kas Kas bendera pengeluaran dan juga kas tunai Disini teman-teman Pemindahan kas Kas bank bendera pengeluaran Pastikan saldo kas bank disini sudah nol teman-teman Dan juga kas tunai bendera pengeluaran juga sudah nol Disini mohon maaf Kami masih punya saldo Karena untuk setorangan pajak Ini masih belum kami setor dan kami catat teman-teman Dan ini saldo pajak Nanti teman-teman pastikan sudah nol juga disini Oke itu yang keempat Yang kelima Mencik monitoring saldo UPI atau TUP Jangannya Bendahara Monitoring Monitoring UPI atau TUP KP Silahkan dicik terlebih dahulu Pilih DIPA Masukkan periode teman-teman disini Periode nya kita ambil awal tahun saja Dari 1 Januari Disini silahkan disesuaikan nanti Kebetulan tangga hari ini cuma 28 Kami pilih 28 Desember Sesuai tangga hari ini Klik kacamata pembesar Klik cari Ditunggu hasilnya teman-teman Ditunggu ini lagi proses pengambilan data Nanti pastikan saldo UPI disini Semuanya nol teman-teman TUP juga nol Dan saldo lainnya jika ada Pastikan juga nol disini teman-teman Itu cara mencik atau monitoring Tangga ke enam Sudah merekam Pungutan dan setoran pajak Ini jika ada pajak silahkan dipungut Dan dilakukan store Caranya seperti biasa ini Menu bendahara Transaksi mencatat pungutan pajak Transaksi mencatat pungutan pajak Ini untuk pungutan pajaknya Untuk setoran disini teman-teman Setoran pajak Itu nomor enam Yang ketujuh Pastikan jika ada pembayaran LX bendahara sudah terbayangkan Kepada pegawai penerima hak Jika ada S Bendahara Pastikan sudah terbayangkan Dan dicatat Di menu bendahara Transaksi mencatat pembayaran Dana titipan Caranya menu bendahara Transaksi Mencatat pembayaran Dana titipan Ini sudah kami sampaikan juga Secara lengkap pada video kami sebelumnya Masalah mencatat pembayaran Dana titipan Nanti silahkan ditambah teman-teman Disini Tidak kami jelaskan lagi Secara detail Untuk ini Oke itu yang ketujuh Yang kedelapan Jika ada transaksi lainnya Terkait bendahara Ini jika ada Silahkan nanti dicatat Atau disesuaikan Yang kesembilan Rekam LPG seperti biasa Setelah semuanya ini Sudah dikasih cukup teman-teman Tinggal kita Rekam LPG seperti biasa Caranya Rekam LPG Cetat laporan LPG Bandara pengeluaran Tinggal dipilih Jenis laporannya LPG Bandara pengeluaran Tangganya Nanti silahkan disesuaikan Disini kebetulan Masih tangga 28 Kami tulis tangga 28 Yang lainnya Silahkan diisi 0 dan 0 Teman-teman Untuk kas tuna Dan kas banknya Silahkan isi Angka 0 0 Selisih kas Seperti biasa Tidak ada Selisih kas Silahkan disesuaikan saja Kata-katanya Kalimatnya Teman-teman Tidak ada Selisih LPG Baru klik Cetat Seperti biasa Cetat Klik OK Hingga Diunduh Teman-teman Nanti Setelah diunduh Silahkan cek Salah kas banknya Uang tunainya BPUP Salah pajaknya BPRS Bendaangnya Atau yang lainnya Pastikan sudah 0 Jadi cek Teman-teman Cetatannya Ini Kami masih Tidak 0 Teman-teman Karena ada Pajak tadi Yang masih belum Kami storkan Ini Jadi nanti Pastikan Saldo air Di sini Semuanya 0 Ini mohon maaf Kami ada pajak Lagi Saldonya Jadi masih belum 0 Nanti cek Teman-teman Apakah sudah 0 semua Silahkan nanti Cek Dari uang Tunainya Berangkas Dan kelimpang Saldo opi Yang lain-lain Silahkan di cek Apakah sudah 0 semua Pastikan nanti Semuanya sudah 0 teman-teman Untuk saldo akhir Di bagian Kolom saldo akhir Ini Ini mohon maaf Sekali lagi Kami masih ada saldonya Untuk pajak Yang masih belum Kami storkan Oke Sekilas Seperti itu Cara pembuatan EPG Bulan Desember 2022 Mohon maaf Penyelesaannya Sedikit agak cepat Karena Sudah Terbiasa saja Cuma mengulangi Ini teman-teman Merkata Wabillahi Taufiq Waedah Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bang